Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming. Jadi hari ini kita akan membahas update terbaru, yaitu di mana advanced server kedatangan Project Next fase kedua, di mana MLBB telah berusaha untuk melakukan peningkatan dan pengoptimalan dalam mengejar kualitas dan konten game yang lebih baik untuk para player kami. Sebagai bagian utama dari rencana peningkatan kami di tahun 2020, kami akan melancarkan Project Next di pertengahan kedua tahun ini, yang menampilkan serangkaian update terkait Battlefield serta revamp dan penyesuaian beberapa hero. Sebelum perilisan resmi Project Next, sekarang kami mengundang Anda untuk mengikuti fase kedua test of Project Next, merasakan beberapa konten baru, memasuki beberapa penyesuaian Battlefield, dan revamp hero. Selama tes berlangsung, jika Anda memiliki saran dan pertanyaan, silakan menghubungi kami melalui customer service. Jadi di sini Moonton telah menghadirkan Project Next fase kedua di advanced server. Buat teman-teman mungkin yang mau coba, lihat seperti apakah Project Next teman-teman bisa masuk ke advanced server. Dan di sini, revamp-revamp hero yang sudah pernah kita bahas, ke enam hero yang pernah kita bahas ini, sudah resmi ya, sudah hadir resmi di advanced server, dan mungkin akan segera hadir di original server nanti di next update hero barat, kayaknya di tanggal pertengahan September guys ya, tanggal 16an September gitu ya. Dan selain hero yang di revamp, di sini juga ada icon skill, yang sudah dirubah oleh Moonton. Saya sudah membaca beberapa komen dari kalian, karena saya sudah ada posting gambar revamp icon skill ini. Beberapa masukan dari kalian sih, saya lihat banyak yang minta gak usah dirubah, karena bakalan bisa lupa nanti ini itemnya apa, enggak juga sih. Kalau saya lihat di sini, perubahan iconnya gak terlalu drastis banget ya, masih hampir mirip-mirip dengan yang lama juga sih, meskipun memang ada sih yang dirubah total guys ya. Growing Wind-nya jadi aneh anjir. Kemudian konsentrat energinya juga berubah drastis di sini guys ya. Tuh lihat, cuman item tier 3 yang banyak di revamp sih, item tier 2-nya agak sedikit yang di revamp, dan tier 1-nya juga agak terlalu banyak yang di revamp, yang kelihatan itu di item tier 3-nya. Cuman di sini Athena shield-nya belum di revamp oleh Moonton ya, masih sama, masih logo lama seperti ini ya. Atau mungkin ada, mungkin sedikit lah perubahannya ya. Queen Wings-nya juga jadi mantep sih di sini guys ya. Nah jadi item tier 1 yang vitality itunya juga keren banget. Ini untuk sepatunya juga ya, di update semua, udah berubah semuanya. Kelihatannya sih makin keren sih dibanding yang dulu lah. Menurut saya sih lebih keren yang ini sih. Ada suasana baru lah guys ya, ada pengalaman bermain yang baru di sini. Oke selain item dan hero revamp, di sini ada 5 hero juga yang di HD-in sama Moonton di patch kali ini guys. Yang pertama di sini kita lihat dari Chou dulu guys ya. Nah jadi ini perbedaan antara Chou yang di Project Next dan Chou yang di Original Server. Jadi yang di Project Next ini Chou-nya jadi makin lebih tajam warnanya. Kemudian bentuknya jadi makin 3D dibanding yang di Original Server. Yang sebelah kanan itu yang di Original Server guys ya. Yang kiri itu yang Project Next. Kelihatannya berbeda banget sih. Perubahannya besar banget perbedaannya. Dan selain di Remodel ternyata efek skill-nya juga berubah guys ya. Jadi kalau saya lihat di sini yang Project Next ini benar-benar lebih HD sih untuk skill-nya. Saya suka banget dengan skill 2 waktu dia ngedust-nya guys ya. Apinya keluar ya. Kemudian kalau teman-teman merasa setelah update ini bakalan gak mampu mainin Mobile Legends lagi karena HP kentang. Saya merasa tidak sih karena di Project Next ini Moonton sudah mengurangi beberapa resource yang tidak perlu katanya. Kemarin kan sempat di update video mereka juga kan di upload di official Mobile Legends-nya katanya. Untuk Project Next ini sangat mendukung banget untuk kalian kaum HP kentang. Jadi gak perlu takut sih. Kalau untuk grafiknya sendiri teman-teman pasti masih bisa main dengan mulus. Kalau untuk size gamenya sendiri saya rasa juga gak terlalu bengkak-bengkak amat lah dengan adanya update besar-besaran seperti ini. Karena dia kan mengubah file-nya doang kan gak menambah disini. Yang istilahnya gak mungkin akan nambah sampai 4 atau 3 giga lebih sih gak mungkin. Oke kita lihat lagi di ruby-nya guys. Wih ruby-nya ini makin keren karena efeknya warna merah sesuai dengan bayar dipakainya guys ya. Oke kemudian disini ada background baru untuk si Hilda dan beberapa hero yang lain. Tapi yang hero lain itu tidak di remodel hanya penambahan background doang sih. Jadi memang ada beberapa hero yang pakai background gunung es seperti kayak Hilda ini. Kayak si Aurora dan mereka lah guys ya. Jadi ada klan-klan yang sesuai dengan background-nya disini. Oke kita lihat untuk basic attack-nya sih berubah ya. Warna hitam abu-abu bukan ungu. Kemudian untuk skill 1-nya juga teman-teman bisa lihat disini. Efek yang dihasilkan lebih kerenan yang di project next. Karena lebih halus. Jadi waktu dia memukul musuh menggunakan skill 1 itu lebih halus. Dan skill 2-nya gak terlalu banyak berubahan. Masih agak mirip sih. Nah ini ultimate-nya berubah guys. Retakan tanahnya itu yang mantap guys ya. Oh ya kemudian disini katanya kalau teman-teman main di settingan high atau normal itu efeknya udah bisa kelihatan sih. Kalau di project next ini ya. Jadi kalau kalian pakai HP yang mungkin agak semi mid-end-nya. Kalian udah bisa main dengan mulus lah di project next ini. Udah ringan banget. Katanya sih ya nanti kita akan buktikan aja kalau sudah hadir di original server sih. Dan ini untuk Roger-nya guys ya. Roger yang baru lebih tinggi kayaknya. Adalah agak kurus. Roger yang di original server agak gemuk disini. Tapi lebih bagusan basic attack Roger yang lama ya. Roger yang lama itu lebih besar pelurunya. Kalau yang Roger di project next-nya agak kecil. Tembakan pelurunya. Dan skill 2-nya juga. Gak ada efek angin-anginnya lagi guys ya. Malah kayak efek aura-aura doang. Dan untuk serigala-nya juga lebih hitam-an ya. Hitam lebih pekat ya. Kalau yang di project next ya. Kalau yang di server-nya agak terlalu gimana ya. Gak terlalu kusam gitu ya. Burik ya. Tapi untuk skill-nya sendiri memang tidak ada banyak perubahan juga sih. Efek skill-nya waktu jadi serigala juga tuh. Lihat gak ada banyak perubahan ya. Masih hampir sama-sama juga di serigala. Oke kita lihat disini ada Elise juga guys ya. Elise jadi makin HD sekarang jadi makin 3D. Keren banget sih. Dibandingin yang lama burik banget ya. Memang Elise ini hero pertama sih di Mobile Legends. Dan memang wajib sedikit di HD-in sama muntun ya. Karena versi yang lama itu sangat burik sekali guys ya. Nah ini untuk skill basic attack-nya guys. Untuk basic attack-nya. Untuk besahannya sih masih sama guys ya. Juga dihilangin sama muntun. Dan yang di skill 1 ini yang paling keren guys ya. Untuk project next-nya skill 1-nya jadi makin mantul banget. Buletannya itu tuh. Wih. Asli keren banget dibanding yang di server-ori gitu. Kemudian ada perubahan pada ultimate-nya juga. Nah ultimate-nya sekarang lebih bagus yang di project next. Karena waktu dia ultimate, Elise-nya tidak jadi full merah gitu ya. Kalau kita pakai skin, kalau Elise-nya ditutupin sama warna gitu gak kelihatan skinnya. Jadi ya waktu ketika ultimate ya. Nah ini juga Fanny guys ya. Fanny juga di 3D-gun ya. Di HD-in sama muntun. Jadi makin HD. Pokoknya jadi makin tajam. Kemudian animasinya juga jadi makin smooth disini guys ya. Dan untuk skill di dalam battlefield-nya juga sama, berbeda ya. Jadi udah di rework juga sama muntun. Cara jalannya aja udah berbeda guys ya. Basic attack-nya lebih pekat warnanya. Dibanding yang di server original. Skill 2-nya juga lebih banyak efeknya. Kemudian terbangnya juga udah berubah ya. Terbangnya sih. Di antara yang baru dan yang lama memang bagusan yang baru ini sih ya. Project next ini guys ya. Selainnya, selain itu udah gak ada banyak berubah sih untuk Fanny ini ya. Memang mantul nih. Oke selanjutnya disini ada event baru. Dimana ada Reforge Your Legend ya. Jadi disini kalian bisa voting hero apa yang perlu di revamp untuk ke depannya. Nah kalau saya lihat disini. Sesuai votingan itu Karina ya. Pemenang juara 1 di Karina. Kedua, Hayabusa juga butuh revamp katanya. Vale ya. Vale hero baru deh. Gak usah di revamp lah ya. Kalau di tank-nya Franco yang diminta di revamp guys. Sampai 18 ribu vote disini. Rubinya juara 2 untuk suruh di revamp juga disini ya. Di bagian faktornya Sun pasti ya. Banyak sekali dari kalian yang sudah nyuruh revamp Sun disini. Mungkin akan terkaburkan nanti ya. Di bagian Assassin Karina tadi ya. Juara 1, Hayabusa juara 2. Marksman-nya yang diminta revamp malah iritel ya. Iritel yang harus di revamp ya. Dan untuk Mage-nya sendiri yang menang adalah Vale. Kedua Kagura. Harusnya Kagura dulu deh. Vale kayaknya gak perlu di revamp. Karina udah sakit banget sekarang. Dan di bagian support-nya malah Angela yang disuruh revamp. Padahal Angela udah bagus nih. Seharusnya Lafayla nih yang harus di revamp guys ya. Bagian support-nya guys ya. Selanjutnya disini juga ada auto emote guys ya. Dimana kita bisa setting. Bisa langsung melakukan emote ketika mendapatkan kill, assist. Ataupun mendapat triple kill atau wipe out disini. Dan ini merupakan fitur yang cukup unik juga menurut saya. Karena disini kita gak usah susah-susah lagi gak emote ketika kita misalkan dapat kill. Atau kita bisa mendapatkan wipe out atau assist ya. Jadi dia bisa auto gitu ya. Nah selain itu juga disini ada perubahan efek dari beberapa item yang sudah ikonnya di rework ya. Ini wind of nature-nya. Efeknya aja makin keren ya. Lebih keliatan wind of nature efeknya seperti kayak gitu. Dan ini ada rose gold meteor juga jadi berubah. Yang sebelumnya kalau gak salah gak seperti kayak gitu ya. Yang sekarang itu lebih HD sih menurut saya. Nah kemudian Athena shield-nya juga ya. Udah berubah banget disini. Jadi makin keren sih. Dia simple tapi keren disini guys ya. Kemudian ada cruise hermit juga. Cruise hermit-nya hampir mirip dengan Athena shield malahan sekarang guys. Keren sih keren. Dengan adanya project next ini menjadikan si mobile legends ini bener-bener terasa lebih HD lah sekarang guys ya. Dan ini untuk anti heal guys ya. Teman-teman bisa perhatikan. Di atas kepalanya si lapu-lapu ada gambar love yang retak. Dan selanjutnya disini untuk winter turn sean dan glowing wind-nya juga berubah efeknya. Dimana winter turn sean efek bakarnya ya. Growing wind efek bakarnya lebih kelihatan disini. Dan winter turn sean-nya juga ketika kita nge-freeze itu kelihatan banget efek kayak salju-saljunya gitu guys. Bener-bener mantul banget guys. Hati banget asli sumpah ini ya. Dan ini untuk aura dari potion yang kita beli juga udah berbeda banget ya. Keliatannya lebih smooth gitu ya. Lebih simple gak terlalu besar amat efeknya ketimbang yang sebelumnya kan agak terlalu gimana ya. Agak pekat warnanya. Tapi yang di project next ini udah gak terlalu pekat sih untuk warna setiap potion-nya disini guys ya. Lumayan keren sih. Mantul banget sih dengan efek-efek baru menjadikan seperti kayak kita main game baru gitu ya. Padahal ini game udah 4 tahun gitu loh. Dan ini efek dari ininya ya. Dari item jungle-nya ketika kita ditembak turret. Nah jadi ada efek keren banget. Dan ini untuk efek roaming-nya. Untuk yang efek roaming hilangnya masih sama sih. Gak terlalu berbeda dengan yang sebelumnya. Dan kemudian efek yang roaming-nya ini lebih keren guys ya. Jadi ketika kita attack, logo yang di atas kepala musuh itu jadi makin keren dibanding yang sebelumnya. Dan kemudian efek roaming yang ini lagi, courage match-nya. Itu juga hampir sama untuk efeknya. Tidak terlalu banyak berubah. Tapi keren gitu loh. Mantul sih ya. Selain itu juga efek recall-nya di berubah sama Muntun. Jadi ini adalah efek recall basic. Jadi warna biru sekarang guys. Waduh. Mana menurut teman-teman dengan update terbaru ini. Oke guys jadi itu dia review project next fase kedua yang sudah hadir di advanced server. Dan mungkin akan segera hadir di original server ya. Mungkin ditungguin saja update terbaru dari Mobile Legends ini. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, komen, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax